Bismillahirrahmanirrahim pangkal kaya, tapi sadaqah pangkal kaya gak bisa ketemu antara nabung dengan sadaqah susah ketemunya karena sadaqah disuruh keluarin ini nabung disuruh simpan gak bakal ketemu dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah makin terbuka terus kini ini dalinya banyak, diantaranya hadis Bukhari hadis Qudsi, dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Nabi SAW Allah berfirman, ya bena Adam anfik, anfik alaih wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu, sadaqahin dulu, baru aku kasihkamu jadi ini kata kuncinya makin sering keluarkan, maka makin bagus, makin bagus yang kita kasih, makin sempurna makin sempurna balasan dari Allah coba renungi perkataan Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulamat tabin yang masyur Urwa bin Zubair ini, ayahnya namanya Zubair bin Awam salah satu sahabat, ya ada 10 orang yang jamin masuk surga anaknya namanya Urwa ulama besar, gitu kan dari tabin Urwa mengatakan janganlah seseorang diantara kalian memberikan untuk Allah keluarkan di jalan sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum begini maksudnya saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya kalau seandainya anda tiba-tiba diundang oleh saya gak tau nih di Bali ini apa, wali kota ya diundang oleh wali kota baik, bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota di telepon khusus, datang ya ke kantor saya besok, dan tolong beliin saya buah pesan beli buah kira-kira teman-teman sekalian pada saat wali kota pesan buah dari anda ini beli buahnya dimana? di pasar kaki lima kan? emperan jalan masuk supermarket cari buah yang biasa-biasa saja atau buah yang paling bagus? kalau ada sedikit rusak kulitnya tercoret atau mungkin terkelupas dimasukin gak? setelah kita beli buah-buah yang paling bagus yang paling mahal ditaruh di kresek atau cari alat lalu tempat yang lain cari keranjang pakai plastik pakai kartu nama luar biasa kenapa? karena wali kota yang pesan coba teman-teman sekalian kalau ibu anda yang pesan bapak yang pesan nah, beliin ayam beliin ibu jeruk ya buah beli dimana kira-kira? di kaki lima kemudian penjualnya bilang ini ada rusak sedikit gak apa-apa masukin aja pakai kresek tua ini bekas ikan udah gak apa-apa ini yang urwa rahimallah berkata janganlah seseorang diantara kalian memberikan untuk Allah di jalan Allah orang tua kita itu kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum mustinya ibu ayah kita itu dibuatin kayak tadi itu malah lebih hebat daripada itu pilihin buah yang paling bagus kemas yang paling bagus dan seterusnya mustinya begitu tapi seperti itulah manusia karena tidak faham teman-teman sekarang sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak ini satu hal yang harus dikarus bawahi dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita keluarkan ingat makin baik kita berikan makin baik juga respon dari Allah subhanahu wa ta'ala coba teman-teman muhasabah nih kalau celengan masjid lagi lewat dan anda punya seribu baru seribu tua yang mana ditaruh kenapa seribu tua yang ditaruh karena belum tahu nih kalau saya berikan di jalan Allah ini akan datang responnya seribu baru yang kita beli air mineral di luar sana ini pemahaman yang salah ini yang kita mau lurusin malam ini mustinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih ke jalan Allah yang tua dipakai belanja mustinya begitu karena makin baik kita berikan maka makin baik responnya gitu kan makanya kata para ulama siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah di jalan Allah Allah akan balas dia dengan kebaikan saya akan angkat sebuah kisah teman-teman sekalian kisah seorang ulama tadin bernama Rabbi Ibn Haytham Rahimahullah Rabbi Ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya luar biasa luar biasa kesolehannya orang ini jadi dia di akhir hidupnya Rabbi Ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar muridnya Abu Musa al-Ashyari sahabat-sahabat yang mulia ini murid langsungnya ulama tadin yang terkenal Rabbi Ibn Haytham Rabbi Ibn Haytham ini di akhir hidupnya sempat struk setengah badan datanglah dua orang muridnya bertemu ke rumahnya dan ini termasuk adab yang baik kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin bisa didatangin kunjungi minta nasihat atau ketemu minta nasihat itu ada di pengajiannya mereka datang mengatakan begitu masuk kebetulan struk setengah badan bagian kiri tubuhnya struk ini ada empat kejadian di rumahnya pada saat itu yang pertama pada saat muridnya masuk muridnya berkata wahai imam imam ini kiai ustad wahai imam apa rahasianya kenapa anda ini bisa mengontrol lisan anda tidak seperti ulama-ulama yang lain masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong anda ini betul-betul Rabbi Ibn Hayzamin terkenal kalau ngomong nasihat tanya kabar orang ya tiga kan Quran atau zikir enggak ada yang lain ini itu saja empat dari lisannya enggak ada yang lain luar biasa kalau bukan nasihat orang tanya kabarnya orang lain apa kebutuhan mereka kemudian berzikir atau baca Quran ini masuk dalamnya zikir adalah doa maka dikatakan apa sih muridnya bilang apa rahasianya anda mengakukan seperti ini dan ini saya sempat angkat di khutbah jumat kita kemarin potongan kisah ini maka Rabbi Ibn Hayzim mengatakan wahai murid-muridku apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian dan pasti demikian Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana di akhirat nanti artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat dan ada malaikat yang mengawasin tidak pernah tidur 24 jam terus mengawasin baik dicatat buruk dicatat lalu kemudian muridnya mengatakan baiklah kalau gitu dapat ilmu kejadian pada saat itu teman-teman yang sekalian yang lain adalah yang kedua baru mengobrol sama murid-muridnya tiba-tiba anaknya Rabbi Ibn Hayzim keluar dari dapur masuk ke ruang tamu pamit anak laki-lakinya lalu berkata wahai ayahku semoga Allah senantiasa menjaga anda ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu halwa ini bapak ibu sekalian makanan yang mahal bahannya susah bahannya mahal buatnya susah lama diadon berjam-jam baru jadi dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu Rabbi Ibn Hayzim rahimahullah ini punya syirikhas mereka tidak pernah rewel di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya dimakan sama dia baik sekali orangnya udahlah dunia dilaluin sama dia begitu saja maka anaknya datang dan mengatakan wahai ayahku ibuku membuatkan untuk anda halwa makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya tapi anaknya bilang ibu saya buat halwa buat anda ibu saya berharap anda memakannya anda memakannya lalu kata Rabbi Ibn Hayzim baiklah keluarkan saja dikeluarkanlah makanan tersebut lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar dinampan besar dipotong-potong baru saja Rabbi Ibn Hayzim mau memegang dengan tangan kanannya karena sebelah kirinya sakit diambil sebelah kanan kemudian dia kasih isyarat menurut-menurut yang itu ambil juga baru mereka mau pegang tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk diketuk dia kasih isyarat anaknya suruh buka pintu itu dibuka pintu itu anaknya pergi sana waktu dibuka teman-teman sekalian ini ternyata yang ketuk pintu bukan orang bukan orang biasa orang yang luar biasa orang gila gitu kan jadi bukan orang yang meminta-minta biasa orang yang luar biasa orang yang selalu anggap ini udah deh gak usah dilayanin gak usah diajak ngomong gak usah diperhatikan gitu kan orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh tidak pakai alas kaki rambutnya berantakan kasih isyarat minta makan Rabbi Ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya suruh datang angkat nih halwa kasih orang gila itu halwa nih makanan yang mewah kasih orang gila itu dibawa sama anaknya anaknya ini Rabbi Ibn Haytham waktu bawa piring itu niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong gitu kan begitu tiba depan pintu orang gila lihat makanan enak walaupun gila tau juga ini makanan enak gitu kan diambil sama dia bininya diambil dimakan semua dalam kisah ini dikatakan sampai air liurnya jatuh-jatuh disitu dihabisin sama dia sudah habis teman-teman sekalian apa yang terjadi orang gila gak ngerti dia